Kelulusan menjadi momen yang membahagiakan bagi para siswa. Pada momen kelulusan biasanya pihak sekolah akan mengadakan acara wisuda. Acara ini mendatangkan orang tua ke sekolah untuk merayakan kelulusan buah hati mereka. Namun, tak semua momen wisuda menjadi kebahagiaan bagi para siswa. Dalam unggahan video dari akun media sosial Instagram memperlihatkan momen wisuda di sebuah sekolah. Para siswa terlihat mengenakan baju wisuda lengkap dengan toga. Wisuda tanpa kedua orang tua dan kakak lah yang menjadi penggantinya, tulisan pengunggah sebagai keterangan unggahannya. Acara wisuda siswa sebuah sekolah tersebut sudah selesai. Selanjutnya, para siswa dan orang tua mengabadikan momen bersama dengan foto-foto di sekolah. Ada pemandangan tak biasa dari momen wisuda di sekolah itu. Berbeda dengan teman-teman lainnya, seorang siswa ditemani oleh sang kakak laki-laki. Siswa ini tak kuasa membendung air matanya di hadapan sang kakak laki-laki. Dia menangis terseduh-seduh di pelukan kakak laki-lakinya. Melihat adiknya menangis, sang kakak laki-laki juga ikut meneteskan air mata. Alhasil, keduanya menangis bersama di momen wisuda itu. Berdasarkan hasil penelusuran, kedua orang tua dari siswa ini tidak bisa menghadiri acara wisudanya karena ada masalah yang harus diselesaikan. Kakak laki-laki dan kakak perempuannya yang menggantikan kedua orang tua untuk datang ke wisuda adik mereka. Video itu langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet yang menonton. Warganet memberikan semangat dan doa terbaik untuk siswa tersebut. Ada pula warganet yang bercerita pernah merasakan kesedihan serupa dengan siswa ini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!